Bangau Sakti Jilid 21. Berbulan-bulan aku tidak bicara terhadapnya atau melihat dia, paling akhir dia mengatakan bahwa dia mengandung, dan kelak akan melahirkan, tetapi aku masih juga tidak menghiraukannya jika aku pikir sekarang, aku tak dapat mempersalahkan ibumu. Mengapa dia sangat membenci aku pada suatu hari aku keluar dari kamarku yang berlatih? Silat, dan aku telah lupa menutup kamar itu dengan batu, Cui Tiap telah masuk ke dalam kamarku, dan membawa pergi kitab-kitab Kui Goan Pitcaiku, dengan meninggalkan lantai Kongcu di dalam kamar bangau ku pun tidak kelihatan. Mula-mula aku kira dia akan kembali, tetapi aku menunggu satu malam, dia tidak kembali, aku menjadi gelisah, aku khawatir dia menjumpai bahaya, lagi pula lantai Kongcu menangis terus-menerus menanyakan bila bibi Cui Tiap kembali. Perlu dituturkan di sini bahwa semenjak Kaisar Hao Chong memberikan Cui Tiap kepada Nai Hai Peng untuk kawan hidupnya, dan mereka telah tinggal bersama-sama selama setahun lebih, akan tetapi selama itu mereka belum pernah menunaikan apa yang dinamakan suami istri, dan Cui Tiap yang masih hijau juga bersikap malu-malu tentang soal suami istri. Setelah Nai Hai Peng memperoleh peta Kong Cui Tiap, ia telah kabur dari istana dengan tak memberitahukan siapapun untuk mencari kitab-kitab, ia telah pergi sepuluh tahun dan tidak kembali, tetapi Cui Tiap tetap mencintai padanya, dan senantiasa menjaga kegadisannya. Kemudian, setelah Kaisar Hao Chong wafat, Kaisar Bucong ganti bertahta, Kaisar Bucong yang hanya tahu pelesir telah serahkan urusan negeri kepada seorang kasim yang hianat dan keji bernama Lau Kin. Sebuah bangunan yang bertingkat telah dibikin untuk menyimpan selir-selir agar Kaisar Bucong dapat melampiaskan napsu wirahinya, betul Cui Tiap seorang gadis yang cantik, tetapi setelah Nai Hai Peng pergi, ia lupa, atau tidak mau, bersolek atau merawat diri sehingga ia luput dari perhatiannya Bucong. Untuk melewatkan waktu Cui Tiap senantiasa diam di suatu pundi di Taman Bunga, dan pundi itu adalah hadiah Kaisar Hau Chong almarhum kepada Nai Hai Peng. Kaisar Bucong yang muda dan tak berpengalaman telah dapat dipermainkan oleh Lau Kin, yang bersama-sama kasim-kasim lainnya, bernama B. E. Eng Seng, Kutai Yang, Gui Pin, Tio Yun, Kukik, Kohong, dan Lo Siong terkenal sebagai delapan harimau, berusaha mencari gadis-gadis cantik untuk membuat Bucong buta matanya terhadap pemerintahan. Ketika itu Cui Tiap mempunyai seorang kawan karib bernama Gidatai. Gidatai memang eantik, maka ia sangat disayang oleh Bucong. Tetapi setelah menjadi istrinya, Gundiknya, selama beberapa bulan, ia ditelantarkan setelah mengandung enam bulan, ketika ia melahirkan Bucong telah datang untuk melihat. Tetapi Bucong menjadi kecewa ketika mengetahui bahwa bayi yang dilahirkan itu hanya bayi perempuan, dan bayi itu hanya diberi gelar lantai Kongcu sedangkan ibunya lalu ditelantarkan. Gidatai yang ditelantarkan itu, menjadi memelas, dan meninggal dunia dengan meninggalkan bayi yang baru berusia hampir satu bulan. Pada waktu hendak menutup mata, ia telah minta Cui Tiap merawat bayinya, dan telah diserahkan semua barang-barang B.E.U. harganya, hadiah dari Kaisar Bucong, kepada Cui Tiap. Demikianlah, Cui Tiap yang kehilangan suami, dapat melupakan sedikit akan kesedihan hatinya, dan menghibur diri dengan merawat lantai Kongcu. Kaisar Bucong baru ingin melihat lagi Giyok Taj setelah lewat dua tahun, tetapi ia datang hanya dapat melihat lantai Kongcu didampingi Cui Tiap, Bucong tertarik oleh Cui Tiap. Tetapi Cui Tiap menolak dengan mengatakan bahwa tubuhnya es dah noda. Berkali-kali Bucong ingin memperkosa ia, tetapi selalu dirintangi oleh lantai Kongcu yang menangis keras-keras jika Cui Tiap diganggu, sehingga Bucong yang masih mempunyai perasaan kasih sayang terhadap darah dagingnya, tak dapat berbuat apa-apa. Paling akhir, sebagaimana telah diceritakan Cui Tiap dicambuk oleh Lau Kin, dan jika tidak ditolong oleh lantai Kongcu, mungkin juga sudah tewas oleh siksaan tersebut. Menutur sampai Jusini. Nai Hai Peng memukul dadanya dan berseru, Nah Hai Peng. Nah Hai Peng. Karena aku, Cui Tiap telah menderita. Pek Yun Hui berkata, jika ayahku masih ada, aku akan membujuk dia jika Lau Kin masih ada, aku tentu akan bunuh dia mati. Si gadis berbaju sutra biru menanya ayah mengapa tidak mencari ibu setelah dia pergi? Nah Hai Peng meneruskan, aku sedang mengajarkan ilmu silat kepada lantai Kongcu, aku tidak dapat pergi untuk mencari ibumu, setelah lantai Kongcu mahir ilmu silat, delapan tahun telah berlalu. Barulah pada waktu aku berkesempatan pergi untuk mencari Cui Tiap. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan kembali ke puncak Pek Yun Siat jika aku tidak dapat cari Cui Tiap, dan rela mati di luar jika tidak menjumpai padanya. Tetapi ketika aku tunggangi bangau dan berlalu dari puncak Pek Yun Siat, aku segera ingat kepada lantai Kongcu yang baru berusia 13 tahun, bagaimanakah aku sampai hati meninggalkan dia seorang di atas puncak yang terpencil ini. Aku menjadi gelisah lagi, aku kembali untuk memikirkan jalan pemecahan yang terbaik, karena jika aku tinggalkan lantai Kongcu sendirian, ibumu juga tak akan setuju, setelah aku berpikir semalaman, aku dapatkan jalan pemecahannya. Aku segera pergi ke ibu kota, di istana aku menangkap seorang pengawal yang ilmu silatnya tinggi sekali, dan juga telah culik seorang selir yang termuda dari istana itu, aku paksa kedua orang itu menjadi suami istri dan turut aku pergi ke puncak Pek Yun Siat. Di Pek Yun Siat, aku menceritakan riwayat dari lantai Kongcu, dan membujuk mereka bersumpah bahwa mereka akan terus tinggal di puncak Pek Yun melayani lantai Kongcu yang akan mengajarkan mereka ilmu silatnya, tetapi juga jujur dan setia, setelah aku merasa pasti bahwa mereka akan setia melayani lantai Kongcu, Aku baru merasa hatiku tentera meninggalkannya untuk mencari Cui Tiap, mula-mula aku ingin menunggangi Bangau, tetapi aku ingat akan penderitaannya Cui Tiap karena aku, aku pun rela menderita pula, aku tinggalkan mereka bersama Bangau di puncak Pek Yun Siat, dan berangkat mencari istriku. Aku telah berkelana ke utara, ke selatan, ke barat, maupun ke timur, mengunjungi banyak kota-kota, desa-desa, kuil-kuil, dan paling akhir aku tiba di lembah Pek Kawakwak di Pegunungan Bing Soa, ia berhenti dan melirik ke arah gadis yang berpakaian baju biru, ketika itu, kau baru berusia 13 atau 14 tahun, dan kau sedang mengejar. Kupu-kupu bersama empat gadis kecil lainnya, karena wajahmu mirip sekali dengan ibumu, menampak kau itu, aku menjadi curiga, aku mengetahui bahwa ibumu sangat membenci aku, jika aku terang-terangan minta bertemu padanya, dia pasti tidak sudi menemui aku. Oleh karena itu, aku hanya bersembunyi dan menunggu sampai kau pulang untuk aku mengikutinya, dengan demikian, aku mungkin dapat mengetahui tempat tinggal ibumu, aku bermaksud masuk ke rumah ibumu dengan mendadak sehingga ia tak dapat mengelakkan aku lagi, Jika betul-betul aku akan menemui Cui Tiap, aku akan berlutut di hadapannya dan minta ia memaafkan aku, jika orang itu bukan ibumu, aku akan segera berlalu, tetapi, siapa sangka, dengan tindakanku yang demikian itu, aku telah menjerumuskan dia masuk ke lubang kubur. Pek Lun Hui bertanya, mungkin Bibi Cui Tiap sedang berlatih silat tetapi mengapa dengan ilmu-ilmu yang suhu telah pelajari, suhu tak berhasil menolong dia? Nah hai peng menghela nafas dan meneruskan, ilmu-ilmu yang teratak di dalam kitab-kitab Kui Goan Picek itu sangat banyak, ilmu silat yang sedang diakini oleh Cui Tiap adalah ilmu Tuap Pan Yuhian Kong, ilmu silat ajaib, ialah gabungan. Dari ilmu silat Hian Menit Goan Kong Ki, tenaga dalam dasyat yang melumpuhkan lawan, dari Tian Ko Chin Jin dan ilmu silat Pan Yuh San Kong, tenaga luar ajaib yang menggempur dan mengegoskan serangan-serangan dasyat, dari San Im Shin Ni ilmu silat ini jika sudah dipelajari sampai mahir, maka tiada seorang lawan yang dapat luput dari kebinasaan. Mungkin juga Cui Tiap telah mengetahui bahwa tanpa ilmu silat Tuap Pan Tuhian Kong itu, dia tak dapat menaklukkan aku, tetapi dia pelajari ilmu itu tanpa dasar-dasar yang kuat, dia belum mahir mengendalikan peredaran darahnya atau menahan hawa dalamnya. Ketika aku menerobos masuk ke dalam rumahnya, dan melihat padanya, justru ia sedang berlatih ilmu ibab Pan Yuhid Fn itu. Aku yang telah pengeni dia selama 10 tahun lebih, dan berkelana mencarinya 5 tahun lebih, alangkah girangnya menjumpai dia. Dengan kegirangan seperti orang yang dapatkan kembali mustika yang hilang, aku tubruk dan rangkul padanya sambil memanggil namanya. Tetapi aku tidak duga bahwa perbuatanku itu telah membahayakan jiwanya, ia buka kedua matanya lebar-lebar dan segera memuntahkan dari mulutnya, dia jatuh pingson, kejadian itu membuat aku terpaku, dan untuk beberapa saat aku merangkul dia seperti satu patung. Lalu dengan semua kepandaianku aku berusaha menolong dia. Tetapi setelah setengah jam dia belum juga sadar aku menjadi gelisah sekali, tiba-tiba dia buka matanya dan setelah melihat aku, dia memaki, hektometer. Kau takut aku menjadi mahir berlatih toapan Tuhian Kong, dari kau tak akan menjadi jago silat nomor wahid di kolong langit, maka kau berusaha mencari aku, lalu dia jatuh pingsan lagi. Kemudian dengan kitab-kitab kuigoan picek di sampingku, aku berusaha menyembuhkan menurut petunjuk-petunjuk yang teratak di dalam kitab-kitab itu. Dan pada halaman terakhir aku membaca, bila orang gagal atau diganggu di waktu melatih ilmu Tuhapan Yahian Kong, maka orang itu akan jatuh pingsan karena jalar jalan darahnya dan urat-urat sarafnya akan menjadi kaku. Orang itu akan tewas setelah satu tahun, untuk menolongnya hanya ada satu jalan, urat itu harus makan lengtan, pil mujijat, di dalam tubuhnya banlian HWEKWI, kura sakti, dan binatang ini berada di pegunungan Geronisan, dan seterusnya tidak ada tulisan lagi. Mungkin juga Tian Ki Chin Jin dan San Im Shin Ni pada ketika itu sudah tak tahan menulisnya lagi dalam keadaan putus asa dan sedih hati itu. Aku ingin memusnahkan kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu, tetapi aku sayangi jerih payahnya Tian Ki Chin Jin dan San Im Shin Ni yang menyusun kitab-kitab itu. Sebetulnya aku ingin berdiam di situ untuk menjelaskan sesuatu kepadanya, dan kemudian pergi mencari banlian HWEKWI, tetapi ketika aku ingat dia sangat membenci kepadaku aku khawatir dia akan menolak pertolonganku. Maka aku taruh kembali kitab-kitab sakti itu dan berlalu dari tempat kediamannya untuk menuju ke pegunungan Geronisan mencari banlian HWEKWI, pegunungan Inggo Bisan sangat luas dan banyak sekali puncak-puncak dan lembah-lembahnya. Setelah aku mencari selama setengah tahun, aku masih juga seperti orang mencari jarum di dasar laut yang luas. Aku sangat khawatir keadaannya Cui Tiap, yang mungkin bertambah hebat selama waktu satu tahun itu, maka aku kembali lagi ke lembah Pek Kawakok di pegunungan Bin Soa. Aku tak berani langsung pergi menemuinya, aku hanya bersembunyi di dekat tempat kediamannya, tetapi setelah aku mengintainya sehari dan semalam aku tak tampak dia. Keesokan harinya aku menerobos masuk, ternyata tempat itu sudah kosong apakah dia telah meninggal dunia atau pindah ke lain tempat. Gadis berbaju biru berkata, kami telah pindah ke hutan di belakang lembah Pek Kawakok ibu mengatakan bahwa orang yang dia sangat benci telah ketahui tempat kediamannya, dan untuk menghindarkan gangguannya, kami harus pindah, ibu. Melarang aku keluar dari hutan, aku tidak menduganya bahwa orang yang ibu sangat benci itu adalah ayahku sendiri. Nah hai peng menghela nafas dan melanjutkan kisahnya, aku menjadi nekat, dan ingin membunuh diri. Tetapi setelah melihat beberapa barang di dalam rumah itu, aku yakin bahwa Cui tiap hanya berpindah tempat lalu aku pergi lagi ke pegunungan Gergondisan untuk mencari banlian HWE KWI. Tetapi setelah setengah tahun aku mencarinya, masih juga aku tak berhasil dapatkan kura sakti itu. Aku tidak menduga bahwa aku akan gagal mencarinya dalam jangka waktu satu tahun. Gadis berbaju sutra biru berkata sambil menangisi waktu ibu meninggal dunia, dia memesannya, jika aku sudah besar, aku harus segera bunuh laki-laki yang aku cintai, dan menganjurkan agar aku rajin berlatih ilmu toap pan yuhian kong, dan setelah dapat menghafalkan semua, kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu harus dibakar musnah, lalu ia pesan aku pergi ke Koat Cong San mencari ayah untuk dibinasakan. Oh, ibu! Mengapakah suruh aku membunuh mati ayahku sendiri? Lalu ia bangun dan bermondar-mandir seolah-olah hendak menenangkan kegelisahannya. Pek Yun Hui menghampiri dan menghiburnya. Ketika itu Nahai Peng sedang memejamkan kedua matanya melakukan penyembuhan luka-luka di dalam tubuhnya, dan ia tak memperhatikan gerak-gerik putrinya. Li Cheng Lon yang belum pernah mendengarkan kisah yang memilukan hati itu tak tahan mengucurkan air matanya. Si gadis berteriak-teriak, LBU! Ibu! Aku tak dapat membunuh ayahku. Aku pun tak dapat melupakan pesan ibu. Aku harus berbuat apa sekarang lalu ia mengeluarkan pisau belati hendak tancapkan kedadanya sendiri. Pek Yun Hui yang mendampinginya selalu memperhatikan gerak-gerik gadis itu. Maka ketika gadis itu hendak menancapkan pisau belati ke atas dadanya, Pek Yun Hui secepat kilat segera merampasnya sambil mementak lepaskan pisau itu. Si gadis selalu mengawasi Pek Yun Hui dan berkata dengan suara sedih, Lebuku juga pesan bahwa aku harus mendengar dan turut perintahmu. Pek Yun Hui mengusap-usap rambutnya gadis itu dan sambil mengawasi ia berkata, Dengan suara yang sabar, Bibi Hui Tiap adalah seperti ibu kandungku sendiri, Karena dialah yang memelihara aku. Suhu telah banyak mempersakiti Bibi Hui Tiap, Akan tetapi Suhu telah insaf akan kekeliruannya, Dan telah disiksa oleh penyesalannya selama 10 tahun lebih, Jika Bibi Hui Tiap tidak mati, Aku yakin sekarang dia tentu akan mau tinggal bersama-sama Suhu dengan hidup bahagia di puncak Pek Yun Siat itu. Gadis itu setelah dibikin insaf lalu mencari ayahnya, Ia berseru, Kemana ayah pergi? Ayah menderita luka parah. Nahai Peng yang mendapat luka parah telah berhasil bertahan dengan ilmunya yang tinggi itu Ia telah berlalu tanpa diketahui oleh siapapun. Pek Yun Hui menjadi gelisah, Karena ia datang mencari gurunya terutama untuk menolong B.E. Kun Bu. Lalu ia berlari-lari menuju ke jurang di depannya sambil memanggil-manggil, Suhu. Suhu. Tidak ada suara jawaban, Hanya bangau putih yang segera terbang turun menghampiri ia ia berpikir, Li Cheng Lon sangat pulos, Dia tak dapat mengurut urusan besar. Dan puteri dari Suhu yang telah tinggal lama di lembah Pek Kawa kok tidak mempunyai pengalaman S.M.S.O. Lo Si, Pang Shun Weed, Dengan pengalamannya aku masih belum dapat memperayainya jika aku tidak bertindak maka bahaya-bahaya yang mengancam tak dapat dihindarkan, Dan B.E. Kun Bu tak dapat ditolong. Maka ia lalu turun kembali dan menghampiri gadis itu dan berkata, Suhu memiliki ilmu sakti. Meskipun dia menderita luka parah, Dia dapat menolong dirinya, Aku yakin Suhu pergi untuk beristirahat dan memulihkan tenaganya, Bibi Cui tiap mempunyai hanya seorang anak dan kau harus hidup untuk berbuat sesuatu sebagai jasa yang dapat menyenangkan padanya. Moi Moi, siapakah namamu? Si gadis berbaju sutra biru menyekai rematanya, Dan menjawab, Aku bernama S.Y.O. Tiap, Kong Cu dari turunan Ningrat, Tidak harus panggil aku Moi Moi, adik. Janganlah kau berkata demikian, Kata P.E. Kun Huwi, Aku dipelihara oleh Bibi Cui tiap yang aku pandang seperti ibu kandungku, Maka sangat pantas jika kau menjadi adikku, bukan? Leontai Kong Cu sudah tidak ada di dunia ini. Yang ada hanya P.E. Kun Huwi, Cicimu, Nasyao Tiap agaknya masih bimbang dan ragu-ragu, Tetapi P.E. Yun Huwi tarik tangannya, Dan mereka menghampiri B.E. Kun Bu, P.E. Yun Huwi merabah dadanya, Lalu mengerutkan kening dan kedua matanya berlinang. Tiba-tiba Nasyao Tiap berseru, Cici, Aku kenal pemuda ini. Dia bernama B.E. Kun Bu. P.E. Yun Huwi terperanjat dan menanyai kau mengenal dia di mana? Bagaimanakah kau tahu juga namanya? Tanda petik. Ketika aku berlalu dari lembah P.E. Kauwako, Aku berjumpa dia di atas perahu, Ilmu silatnya baik sekali, Empat bujangku tak mampu melawan dia seorang. Kemudian aku mainkan lagi B.E. Chin Li Hun, Menghamburkan Suk Ma, Dengan alat musiku, Dan lagu itu adalah dari catatan kitab Kui Go An P.E. Cek, Dan dia segera terluka hebat setelah mendengarnya, Seterusnya Nasyao Tiap menuturkan peristiwa di atas perahu yang belajar di sungai Bin Keng. Jika kau telah menghafalkan semua catatan di dalam kitab-kitab Kui Go An P.E. Cek, Apakah kau dapat juga untuk mengobatinya? Tanya P.E. Chin Huy. Nasyao Tiap berpikir sejenak lalu ia menjawab, Di dalam kitab-kitab Kui Go An P.E. Cek telah teratat banyak kero-kero menyembuhkan luka-luka, Tetapi harus dilakukan oleh orang yang mahir ilmu silatnya, Aku tak faham ilmu silat, Aku tak dapat membebaskan jalan-jalan darahnya. Dengan terperanjat P.E. Chin Huy menanyai ha, Kau tak pandai ilmu silat? Aku tak akan berdusa terhadap Cici, Jawab Nasyao Tiap, Aku pernah diajarkan ibu tentang ilmu menenangkan semangat, Dan mainkan kim menurut lagu-lagu yang teratat di dalam kitab-kitab Kui Go An P.E. Cek. Apakah namanya ilmu itu? Tanya P.E. Chin Huy. Aku hanya menurut kero ibu berlatih, Dan setelah aku menghafalkan betul catatan-catatan Kui Go An P.E. Cek, Dapat belajar banyak ilmu dari gurunya, Nahai Peng, Namun ia belum pernah lihat kitab-kitab Kui Go An P.E. Cek, Dan ia tak mengetahui bahwa ilmu Tua Panyu Hian Kong adalah ilmu yang paling dasyat dari semua ilmu yang teratat di dalam kitab Kui Go An P.E. Cek. Jika Moe Moe bilang tidak bisa silat siapa yang dapat peraya? Caramu mengagus dari cengkramanku tadi saja sudah membuat aku tunduk, Ha! 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 Sambil menarik napas nasiau tiap berkata, Aku tak berani berdusta terhadap Cici, Ibuku hanya mengajarkan ilmu silat kepada empat bujangku itu. Aku sering-sering mohon ibu mengajarkannya, Tetapi ibu mengatakan bahwa meskipun aku pandai silat, Aku tak dapat membalas dendam terhadap orang yang aku paling benci ibuku Hanya menyuruh aku duduk diam empat jam sehari, Dan setelah aku berusia sembilan tahun, Jangka waktu berduduk diam itu diperpanjang, Sepuluh tahun lebih aku diajarkan duduk diam, Sedangkan keempat bujangku itu makin hari makin lihai ilmu silatnya. Aku kagumi mereka yang dapat meloncat seperti menjangan, Dan menerkam seperti harimau. Lagi-lagi aku minta diajarkan silat, Tetapi ibu menjadi murka sehingga dia menangis terseduh-seduh, Aku tak berani minta lagi, Aku hanya berlatih duduk diam. Kemudian ibu mengajarkan aku mainkan lagu-lagu yang teratat di beberapa halaman kitab-kitab Kui Goan Picek, Dan suruh aku menghapalkan semua catatan di dalam kitab-kitab itu, Ia berhenti sejenak, Lalu meneruskan, Tetapi ibu pesan juga bahwa jika aku dapat mengendalikan urat saraf yang bekerja dan urat syarat yang menahan, Aku dapat mempelajari semua ilmu-ilmu silat dengan mudah. Tapi pada suatu hari yang tak disangka-sangka, Ketika ibu sedang berlatih ilmu toap pan yuhian kong, Ayah telah menerjang masuk dan membahayakan jiwanya ibu, Dan selang satu tahun kemudian, ibu meninggalkan aku untuk seama lamanya. Betul aku telah dapat mengendalikan kedua urat syarat itu, Tetapi aku tak mengetahui kera berlatih ilmu-ilmu silat dari kitab-kitab Kui Goan Picek. Mengingat pesan ibuku, Aku berlalu dari lembah Pek Kauak-Kuak untuk pergi ke puncak Pek Yun Siat. Aku tidak menduga bahwa di perjalanan aku menjumpai beberapa orang-orang jahat yang ingin merampas kitab-kitab Kui Goan Picek. Keempat bujangkulah yang melawan mereka, Karena aku tak pandai silat ketika itu, Kebetulan aku ketemu ayah yang ketika itu aku tidak mengenalinya, Dia segera membantu aku membasmi semua perampok-perampok itu, Memang aku belum pernah jumpa dan kenal kepada ayah, Tambahan pula ayah beratkan muka, Tetapi aku telah memberitahukan maksud sejatiku. Pek Yun Hui menarik napas panjang dan berkata, Betul, aku kira setelah suhu merampas banlian Hwe Kwe dari Puncak Ngo Hau Leng, Dia segera datang ke lembah Pek Kauak-Kuak mencari kau. Meskipun dia telah megetahui bahwa Bibi Cui Tiap telah mali, Dia masih berharapan dapat menolong Bibi Cui Tiap dengan lengketan dari banlian Hwe Kwe itu. Suhu tiba di Pek Kauak-Kuak, Tapi kau telah berangkat menuju ke puncak Pek Yun Siat, Dan ia menjumpai kau waktu kau diserang oleh perampok-perampok. Cici betul-betul cerdas, Kata Nasyao Tiap, Tafsiran Cici semuanya cocok. Setelah perampok-perampok dihajar babak belur, Ayah bilang bahwa dia tinggal di pegunungan Keacongsan tidak jauh dari puncak Pek Yun Siat, Dan dia sudah menyertai aku pergi ke pegunungan Keacongsan di sepanjang jalan dia senantiasa memperhatikan aku. Aku yang sedari kecil dibesarkan di lembah Pek Kauak-Kuak, Selainnya ibu dan keempat Bujangku, Tidak mengenal orang, Dia perlakukan aku baik sekali, Tetapi aku masih tidak menduga kepada ayah, Dia tidak bersihkan cat yang dipuiaskan di mukanya. Ketika sudah tiba di pegunungan Keacongsan, Dia kata bahwa esok harinya tidak akan ajak aku menemui orang yang menyakiti hatinya ibu. Dia ambil lengtan dari dalam tubuhnya banlian HWEKWI dan berikan itu untuk aku makan, Setelah aku makan aku merasa seluruh tubuhku menjadi panas dan sakit sekali sehingga aku menjadi curiga, Empat Bujangku juga mengira aku relah diracuni, Mereka segera menyerang ayah. Tetapi keempat Bujang itu tak berdaya menghadapi ayahku, Aku jatuh pingsan, dan entah berapa lama aku tertidur ketika aku buka kedua mataku, Tampak ayah duduk di sampingku, Dan berkata dengan penuh kasih sayang, Jangan takut pil dari kura sakti itu suka diperolehnya dan adalah obat yang sakit sekali. Lalu dia pergi untuk datang lagi di waktu petang, Dia mengatakan bahwa orang yang menyakiti hati ibuku sudah tahu aku datang untuk membalas dendam Dan besok aku boleh menemui kepadanya. Pada keesokan harinya, aku dan empat Bujangku pergi ke tempat yang ditunjuk itu. Betul saja aku tampak seorang kakek berjubah sedang duduk di atas rumput. Aku keluarkan gambar yang telah dilukis oleh ibuku, Dan benar bahwa kakek itu serupa dengan orang yang terlukis. Dalam gambar aku segera mainkan lagu Hiam Hao Sim apabila pada waktu itu jika Cici tidak keburu datang, Mungkin aku telah betul-betul membunuh ayahku dengan lagu ajaib yang aku mainkan itu. Ha! Pek Yun Hui terperanjat dan berkata, Aku pun telah dipengaruhi oleh lagu ajaib itu, Tetapi aku tidak menduga bahwa lagu ajaib itu kau dapat pelajari dari kitab Kui Goan Pitcek. Lagu Him In Hao Sim dan Bichin Li Hun adalah sebahagian di antara catatan tentang ilmu To'ap Pan Yuhian Kong, Dan kedua lagu itu betul-betul hebat dapat membinasakan lawan dengan pertama mengacaukan urat-urat sarafnya, Jelaskan Nasyao Tiap, Mungkin B.E. Kun Bu sudah binasa jika aku kejam ketika berada di atas perau, Dan mungkin juga ayahku telah mati, jika Cici tidak buru-buru datang merintanginya. Unlong dan aku merasa bersyukur sekali Cici keburu datang. Ilmu menyembuhkan luka iuka menurut petunjuk-petunjuk Kui Goan Pitcek. Tiba-tiba Pek Yun Hui berjingkrak, Dan menanyai Moe Moe setelah suhu potong kura sakti itu untuk diambil pilnya, Dimanakah suhu taruh sisanya? Dengan menggelengkan kepala Nasyao Tiap menjawab, Aku tidak tahu, karena waktu itu aku telah jatuh pingsan. Pek Yun Hui mengawasi B.E. Kun Bu, Lalu berpaling kepada Nasyao Tiap dan berkata, Moe Moe, apakah kau sudi membantu aku? Cici sebut sajalah, Aku pasti membantu kata Nasyao Tiap dengan sungguh-sungguh. Aku minta pinjam kitab-kitab Kui Goan Pitcek Untuk mencari kera atau petunjuk tentang penyembuhan luka-luka guna Menolong B.E. Kun Bu kata Pek Yun Hui. Nasyao Tiap tersenyum, Ia berbalik dan jalan menghampiri seorang bujangnya, Dari bujang itu ia ambil satu kotak yang dibuat dari batu giok, Lalu diberikannya kepada Pek Yun Hui seraya berkata, Kitab-kitab Kui Goan Pitcek berada di dalam kotak itu. Cici dapat periksa sendiri. Dengan terharup Pek Yun Hui menyambut kotak itu Ia buka dan melihat tiga kitab dengan huruf Kui Goan Pitcek di atas tiap-tiap kulit buku. Segera ia mencari halaman-halaman yang melukiskan kera Menyembuhkan tulang patah, Melampiaskan peredaran darah, Membebaskan jalan-jalan darah yang mampet, Memunahkan racun di dalam tubuh, Membangkitkan semangat menenangkan urat-urat saraf dan sebagainya. Dan semuanya itu harus dilakukan semuanya Jaya tak tahu apakah ia harus bergirang atau bersedih hati, Karena semua kera-kera itu dapat menyembuhkan luka-lukanya B.E. Kun Bu, Ia masukkan kitab-kitab itu ke dalam kotak Dan dikembalikan kepada nasiau tiap Serta berkata, Kitab-kitab Kui Goan Pitcek ini patut dibuat perebutan oleh para jago silat. Lalu ia duduk bersilah untuk melakukan penyembuhan dengan jalan menenangkan urat-urat saraf untuk menolong B.E. Kun Bu yang berbaring terlentang di atas rumput ia memejamkan kedua matanya, dan mulai menggosok-gosok kedua tinjunya. Li Cheng Leun, Nasiau Tiap, Pang Siu Wee dan keempat bujangnya Nasiau Tiap berdiri dan mengawasi Pek Yun Hui sejenak. Kemudian mereka tampak wajahnya Pek Yun Hui menjadi merah, dan tiba-tiba membuka matanya dan menotok dadanya B.E. Kun Bu dengan tinju kanannya, setelah itu Pek Yun Hui membalikan tubuhnya B.E. Kun Bu dan menotok punggungnya dengan tinju kirinya, lalu ia mengawasi. Menantikan akibat usahanya, dan sekonyong-konyong ia berseru, Leun Moi, bukoko mati. Li Cheng Leun menjadi kaget, ia tubruk dan memeluk tubuhnya B.E. Kun Bu yang diam tak berkutik nafasnya pun berhenti dan matanya mendelik semua orang yang menyaksikan menjadi terpaku. Li Cheng Leun tidak menangis tetapi hatinya ia rasakan hancurnya yang selalu khawatir keselamatan dan jiwanya B.E. Kun Bu boleh dikatakan. Berhari-hari tidak pernah tidur ketika ia kira B.E. Kun Bu betul-betul telah mati, ia pun tak ingin hidup lagi. Keringat membasah di seluruh tubuhnya Pek Yun Hui, karena ia telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk menolong mengobati B.E. Kun Bu. Bukan main menyesalnya ketika ia melihat usahanya gagah. Nasyao tiap mengingat kera-kera menyembuhkan luka-luka yang teratat di dalam kitab-kitab Kui Go Anpicek, ia telah menghafalkan betul semua catatan-catatan dan tidak satu huruf terluput dari ingatannya. Entah berapa lama mereka semua diam terpaku, lalu dengan penuh kasih sayang, Pek Yun Hui menegur Li Cheng Lon, Leon muai kau bangunlah, mari kita angkat B.E. Kun Bu ke dalam kamar di dalam goa, dan aku akan mencari daya upaya untuk menolong dia. Tetapi Li Cheng Lon dam saja, tiba-tiba terdengar suaranya Bang Au, yang tak ama kemudian segera terbang merun. Nasyao tiap menjemret kedua kakinya Bang Au ITN. Bang Au itu terkejut dan terbang naik pula, membawa Nasyao tiap yang bergelantungan memegangi kedua kakinya, semua orang terperanjat melihat perbuatan yang ganjil itu. Pek Yun Hui yang khawatir akan keselamatannya Nasyao tiap segera loncat mengejar, baru saja kedua tangannya hendak menjemret kedua kaki Bang Au-nya, Ia merasa kedua tangannya terhempas, dan ia segera jatuh kembali ke tanah, sejenak kemudian terlihat juga Nasyao tiap turun dengan penang ke atas tanah. Ia menghampiri Pek Yun Hui dan berkata, aku telah dapat ingat Kero menolong B.E. Kun Bu, tetapi tentang hasilnya aku belum dapat memastikan. Pek Yun Hui yang telah menyaksikan dengan kepala metu sendiri Kero Nasyao tiap menjemret kedua kaki Bang Au, lalu mendampar ia segera mengetahui bahwa Nasyao tiap itu yang telah memahami ilmu Tua Pan Yuhian Kong telah memiliki ilmu yang dasyat, hanya Nasyao tiap tidak mengetahuinya, karena belum pernah dipraktekan, dengan bernapsu ia menanya, Kero bagaimana? Coba lekas-lekas bilang. Barusan aku pikir akan ilmu Tua Pan Yuhian Kong, aku ingat akan petunjuk yang berbunyi, jika terlampau penuh akan menjadi luber. Jika urat-urat saraf yang bekerja dan yang menahan dapat dibebaskan maka yang luber dapat menambal yang kurang, kata Nasyao tiap. Segera kedua pipinya menjadi merah dan Pek Yun Hui mengerti bahwa Nasyao tiap sedang mengerahkan tenaga dalamnya. Sebetulnya orang yang telah memahami ilmu Tua Pan Yuhian Kong tersebut dapat menyembuhkan luka-luka apapun dengan tenaga dalamnya. Nasyao tiap yang telah memahami ilmu itu tidak insyaf akan kepandainya sendiri, karena belum pernah ia praktekan sendiri, dan setelah menyaksikan usaha yang gagal dari penolong ibunya, timbulah pikirannya untuk membalas budi. Pek Yun Hui mendesak, moi-moi, tetap pikir bagaimana kita membebaskan kedua urat-urat sarafnya itu? Setelah dia menderita luka parah, dia masih bisa bertahan demikian lamanya, aku yakin bagian-bagian tubuhnya belum rusak. Jika kita dapat mengirim tenaga dalam kita ke dalam tubuhnya agar ia dapat mengerahkan tenaga itu untuk menyembuhkan luka-lukanya, maka kedua urat sarafnya itu dapat bebas, dan dia pun tertolong, jawab Nasyao tiap. Pek Yun Hui geleng-geleng kepalanya dan berkata, aku telah mengerahkan seluruh tenaga dalamku untuk dikirim ke dalam tubuhnya, tetapi aku masih tidak berhasil, dia tetap tak sadarkan diri. Tanda petik. Jika luka-lukanya B.E. Kun Bu tidak parah, kera Cici yang demikian itu memang akan berhasil tetapi terhadap luka yang parah, usaha Cici sebaiknya hanya menyumbat jalan-jalan darahnya sehingga dia seolah-olah sudah mati. Tetapi caraku tadi toh menuruti apa yang tertera di dalam kitab itu dengan mengalirkan tenaga dalamku ke dalam tubuhnya, bantah Pek Yun Hui. Betul. Tetapi Cici menyalurkannya dengan meniup mulutnya, kata Nasyao tiap. Pek Yun Hui menjadi merah mukanya karena merasa malu harus menempelkan mulutnya kepada mulutnya seorang pria, dan ia berkata, aku tak peduli apa orang akan kata, asalkan aku dapat menolongnya. Dengan kedua metu, terbelalak Nasyao tiap menanya, apakah Cici menyukai dia? Mendengar pertanyaan itu Pek Yun Hui merasa canggung, tetapi ia harus menjawabnya, maka ia lalu mengangguk dan berkata, betul, dia orang baik, sebetulnya ia ingin menjelaskan mengapa ia menyukai pemuda itu, tetapi dalam keadaan terdesak itu, ia harus lekas-lekas menolong jiwanya B.E. Kun Bu. Nasyao tiap juga tidak menanya lagi. Ia berlutut dan mulutnya berkemak kemik sambil memejamkan kedua matanya, lalu ia berkata kepada Pek Yun Hui. Barusan aku telah memberitahukan ibu bahwa aku harus tolong pemuda ini. Aku menolong dia, karena Cici menyukai padanya, untuk menolong dia, harus orang yang paham ilmu Tua Pan Yuhian Kong. Pek Yun Hui berdiri mengawasi Nasyao tiap, ia berpikir dia dapat menghafaikan semua catatan-catatan dari kitab. Kui Go An Picek, dan telah memahami ilmu Tua Pan Yuhian Kong, tidak salah jika suhuku pernah memperingatkan aku jangan melawan dia jika aku tidak ingin binasa ia mengawasi terus dengan perasaan kagum. Apakah yang Cici sedang pikirkan, tegur Nasyao tiap, aku telah berjanji akan menolong dia, Cici jangan kecil hati. Ketika itu Pek Yun Hui juga memperhatikan bahwa mukanya Nasyao tiap menjadi merah sekali, dan ia menanya, kau mengapa nampaknya gugup? Aku khawatir, jawab Nasyao tiap. Apa yang membuat kau khawatir? Tanya Pek Yun Hui. Dengan suara rendah Nasyao tiap menjelaskan mungkin. Cici tidak mengetahui bahwa pemuda itu sudah habis semangatnya karena telah menderita luka agak lama. Untuk menolong dia, aku harus menggunakan semangatku sendiri selama tiga hari tiga malam. Dengan air mata berlinang Pek Yun Hui melihat B.E. Kun Bu yang masih terus dipeluki oleh Licheng Loon, lalu dengan suara memohon ia berkata kepada Nasyao tiap, Moi moi, aku minta kau pandang aku. Tolonglah dia. Lebuku pernah pesan bahwa aku harus turut perintah Cici, karenanya aku pasti akan menolongnya. Lalu Pek Yun Hui menotok jalan darahnya Licheng Loon, dan gadis itu segera berjengit dan bangun untuk segera berkata, Pek Cici, setelah kita kubur jenazahnya, aku minta Cici membunuh mati orang yang menganiaya dia. Janganlah kau memikir yang bukan-bukan berkata Pek Yun Hui, buko kamu masih dapat ditolong. Dengan berjingkrak Licheng Loon berseru, aku tahu Pek Cici memang seorang yang sakti, Pek Cici dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Pek Yun Hui lalu angkat B.E. Kun Bu untuk dipindahkan ke dalam ruang di dalam gua batu, ia berkata kepada Licheng Loon, aku sendiri tidak dapat menolong dia, tetapi namoimoi itu yang akan menolongnya. Licheng Loon menjadi terperanjat, dan ia menatap Nasyao tiap, lalu menghampiri dan mengaturkan terima kasih. Pek Yun Hui angkat B.E. Kun Bu dan dipanggulnya di atas pundaknya, diikuti oleh Nasyao tiap, Licheng Loon dan lain-lainnya masuk ke dalam gua batu, Pang Siu Ye yang berjalan paling belakang selalu nengok kiri dan kanan, ia yang telah lama berkecimpung di kalangan Kang Ou merasa curiga ketika bangaunya Pek Yun Hui terbang menghampirkan ia tidak merasa bahwa ia curiga oleh bangau putih itu. Tidak lama kemudian mereka tiba di dalam goanya Pek Yun Hui setelah mereka melalui satu tegalan berumput goa tersebut terletak di lareng gunung kira-kira seratus dipat tingginya dari kaki gunung, tetapi Pek Yun Hui dapat memanggil B.E. Kun Bu dengan tanpa kesukaran. Pek Yun Hui lalu taruh B.E. Kun Bu di ruang yang ia biasa gunakan sebagai kamar tidur lalu sambil tersenyum ia berkata kepada Nasyao tiap, Moi-moi, dia telah menderita terlampau lama, kita jangan menunda lebih lama lagi, sebutlah apa-apa yang kita perlukan. Sebetulnya aku tak usah minta bantuan orang lain, hanya ada suatu hal aku minta Cici menyanggupkannya. Sambil tersenyum Pek Yun Hui berkata, Sebutlah, apapun aku akan menyanggupkannya. Dengan suara yang tetap dan bersungguh-sungguh Nasyao tiap berkata, Di dalam kamar ini, aku harus menemani dia selama tiga hari dan tiga malam. Lagi pula usaha menyembuhkan dia masih mendatangkan beberapa kesulitan tetapi demi untuk membalas Budi Cici, Aku akan melakukannya oleh karena itu, aku minta Cici, menemani aku di dalam kamar ini selama tiga hari tiga malam untuk Menyaksikan apabila dia setelah ditolong timbul niatan busuknya terhadapku, Aku terpaksa harus menusuk dia mati, dan aku minta Cici bisa maafkan perbuatanku Dan Cici tak boleh mencegah aku menikam dia mati. Jika permintaan ini Cici dapat menyanggupinya, aku segera menolong. Jika tidak, Pek Yun Hui tidak segera menjawab. Ia berpikir bagaimanakah aku dapat ketahui dia mempunyai niatan busuk. Lalu ia menjawab, Sepanjang pengetahuanku dia adalah seorang pemuda yang luhur dan sopan, Kita hanya dapat mengetahui dia mempunyai niatan busuk jika dia berbuat yang dalam pandangan kita melanggar kesusilaan. Itulah yang aku artikan, kata Nasyao Tiap. Oh, jika dia berbuat demikian, kau boleh lantas bunuh dia kata Pek Yun Hui. Bukan saja aku dapat memaafkannya, bahkan mungkin juga aku akan membantu kau membunuh dia. Lalu Nasyao Tiap keluarkan sebuah pisau belati dari sakunya seraya berkata, Cici, jika aku terpaksa harus membunuh dia, aku minta kau jangan datang menolong, karena aku khawatir aku tak dapat mengendalikan diri dan melawan Cici. Melihat sikapnya Nasyao Tiap yang sungguh-sungguh itu, Pek Yun Hui menjadi sedikit heran. Ia telah mengetahui bahwa Nasyao Tiap adalah seorang gadis yang lemah lembut dan luhur wataknya, lebih kurang sama seperti Li Cheng Lon, maka sikap dan suara yang berlainan itu membuat Pek Yun Hui merasa sedikit heran. Ia mengawasi mukanya keempat bujangnya gadis itu, tetapi ia tak bisa melihat sesuatu yang menyelami isi hatinya Nasyao Tiap. Keempat bujang itu pun menunjukkan perasaan cemas atas sikap majikannya. Sebetulnya Nasyao Tiap dan Li Cheng Lon tak dapat dikatakan serupa wataknya, Nasyao Tiap masih polos dan berotak tajam, cerdas dan tangkas jujur hati, tak pernah mencurigai orang lain. Meskipun ia lama tinggal terpencil di lembah Pek Huwakok dan tak mengetahui kejadian-kejadian di luar, tetapi setelah ia keluar dari tempat bertapanya, ia senantiasa memperhatikan gerak-gerik orang lain dan besar curiganya. Lalu Nasyao Tiap dan Pek Yun Hui masuk ke dalam kamar di mana Beek Kun Bu telah diletakkan Nasyao Tiap memesan keempat bujangnya, aku dan Pek Cici akan berada di dalam kamar ini untuk menolong mengobati pemuda itu. Selama tiga hari dan tiga malam aku harus mencurahkan semua semangat dan tenagaku dalam usaha pengobatan itu, kalian tak boleh mengganggu lalu bersama-sama Pek Yun Hui. Ia masuk ke dalam. Sebetulnya goa tersebut adalah tempatnya Tian Ki Chin Jin bertapa, goa itu luas sekali dan mempunyai lima kamar, kamar yang paling belakang digunakan sebagai kamar dapur. Pek Yun Hui berkata kepada Nasyao Tiap, Moi Moi tunggu sebentar aku hendak pergi ke dapur menyediakan sedikit sarapan dulu, lalu ia pun ke kamar paling belakang. Ketika ia tiba di kamar dapur, ia melihat bahwa tempatan Pao dan istrinya, Hiong Yun, pengawal istana dan selir raja yang nahai pengpaksa, datang tinggal ke puncak Pek Yun siat untuk menjaga Pek Yun Hui. Kedua-duanya menggeletak di lantai ia memeriksanya. Ternyata mereka telah ditotok jalan darahnya. Mereka telah dibikin pusing dan luka karena mendengar lagu Hian Im Hao Sim yang dimainkan oleh Nasyao Tiap, untuk kemudian ditotok jalan-jalan darahnya. Pek Yun Hui berusaha membebaskan totokan itu, dan sesaat kemudian mereka telah sadar kembali mereka bangkit, dan setelah melihat Pek Yun Hui, mereka berlutut di hadapannya. Pek Yun Hui menegur, apa yang telah terjadi di sini tanya Pek Yun Hui. Pada dua hari berselang naloya, cuwon besarna, ada ajak satu gadis berpakaian sutra biru ke sini, hamba. Tanda petik. Pek Yun Hui goyang-goyang tangannya dan berkata, Sudahlah, aku sudah mengetahui kalian lekas-lekas menyediakan sarapan, dan bawa ke depan, karena aku menerima beberapa tanden. Jangan lambat lalu ia pun lari ke depan lagi. Sebelum ia masuk ke dalam kamarnya, ia telah pesan sesuatu kepada Li Cheng Lo dan Pang Si Hui Ye. Dengan cepatan Pao dan Hong Yun menyiapkan sarapan, dan mereka menjadi terperanjat melihat demikian banyak orang telah datang ke goa itu. Pang Si Hui Ye dan Li Cheng Lo yang sudah merasa lapar segera makan sarapan itu, lalu yang lain-lain pun turut. Pek Yun Hui mengambil banyak kue dan buah-buahan ke dalam kamarnya, lalu ia tutup pintu kamar, ia berkata kepada Nasyao Tiap, Moi-moi apakah kau tidak makan dulu sebelumnya kau menolong mengobati dia? Aku tidak merasa lapar, karena hatiku bimbang, jawab Nasyao Tiap, jika Cici sudah lapar, makanlah dulu. Pek Yun Hui juga tak dapat makan karena ia selalu khawatir akan keadaannya B.E. Kun Bu. Ia hanya makan satu kue dan minum secangkir teh. Nasyao Tiap duduk di atas sehelai tikar di atas lantai dengan dua tangannya memegang lututnya, matanya menatap ke depan, seolah-olah ia tak menghiraukan soal mengobati B.E. Kun Bu. Melihat sikapnya yang acuh tak acuh Pek Yun Hui tak sabar lagi ia menegur, Syao Tiap moi-moi, mengapa kau masih belum memulai? Aku khawatir jika ditunda, dia tak dapat ditolong lagi. Dengan tenang dan pelahana Syao Tiap bangun dan menghampiri Pek Yun Hui, ia berkata dengan suaranya yang rendah sekali, aku telah menyanggupi mengobati dia, aku tentu akan menolongnya. Pek Yun Hui masih tak puas dengan jawaban itu, ia menegur lagi, mengapa kau mundur maju lagi? Nasyao Tiap menghampiri B.E. Kun Bu dan mengangkat tubuhnya seraya berkata, sebetulnya aku tidak boleh mengobati dia, tetapi aku telah berjanji kepada Cici untuk menolong dia, aku tak harus menyesal. Pek Yun Hui tak berkata kata lagi, ia khawatir menyinggung perasaannya Nasyao Tiap, dalam keadaan terdesak itu ia harus mengalah ia duduk diam mengawasi kere-kere Nasyao Tiap menolong B.E. Kun Bu. Ia menyaksikan B.E. Kun Bu dibaringkan terlentang di atas tempat tidur, sedangkan seluruh tubuhnya Nasyao Tiap terlihat gemetar tak hentinya. Dengan metu, terbelalak ia menyaksikan sikapnya Nasyao Tiap, seolah-olah orang yang sedang diserang demam panas. Ia bangun menghampiri Nasyao Tiap dan berkata dengan suara yang lemah-lembut Nasyao Tiap moi-moi, untuk aku, kau harus menderita demikian hebatnya, aku sangat berterima kasih. Nasyao Tiap tidak menyahu tiap pejamkan kedua matanya, hanya dari celah-celah kulit matanya molos keluar air matanya, yang bagaikan mutiara sebutir-sebutir. Ia berkata, sebentar ketika aku kerahkan tenaga dalamku, seluruh semangatku akan berkumpul. Aku minta Cici jangan mengganggu atau menyentuh tubuhku. Lalu ia duduk bersila di pinggir tempat tidur, dan tangan kirinya ditaruh di atas batang hidungnya B.E. Kun Bu, sedangkan tangan kanannya memeluk pinggangnya B.E. Kun Bu. Ia memejamkan kedua matanya untuk mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, ternyata ia telah berhasil mengerahkan urat-urat sarafnya B.E. Kun Bu karena keringatnya mulai terasa ketenggorokan dada sampai ke pusarnya. Lalu ia letakkan B.E. Kun Bu terlentang di atas tempat tidur untuk dipijat-pijat kaki tangannya, demikianlah semua bagian-bagian penting di dalam tubuhnya B.E. Kun Bu telah dapat dipulihkan olehnya dengan ilmu To'ap Pan Yuhian Kong, dan darahnya mulai beredar dengan wajar di seluruh tubuhnya. B.E. Kun Bu juga memperhatikan bahwa kaki tangannya B.E. Kun Bu tidak kaku lagi, kelihatan segar dan bergerak-gerak, sejenak kemudian keringat pun mulai keluar dari pembuluh-pembuluh pada kaki tangannya, bukan main girangnya B.E. Kun Bu menyaksikan perubahan yang ajaib itu. Malam itu B.E. Kun Bu dapat tidur nyenyak di dalam kamar itu, satu hari dan satu malam telah lewat, akan tetapi B.E. Kun Bu masih belum sadarkan diri, dan Nasiyao Tiap yang telah mengerahkan banyak tenaga dan semangat, nampaknya sangat letih sekali. Pada malam kedua, ketika B.E. Kun Bu menyalakan lilin di atas meja, tiba-tiba ia mendengar Nasiyao Tiap menguap, ia menoleh, dan melihat Nasiyao Tiap yang harus tidur di samping B.E. Kun Bu mengulurkan tangan kanannya merabah badannya B.E. Kun Bu, lalu ia tersenyum dan berkata, Cici, tenaganya di semua bagian tubuhnya sudah pulih, malam ini aku dapat membebaskan semua jalan-jalan darahnya yang tersumbat. B.E. Kun Hui menghampiri dan sambil tersenyum ia berkata, semua ini karena pertolongan moi-moi. Aku yakin nanti jika dia mengetahui bahwa kau yang telah menolong jiwanya, dia pasti akan berterima kasih kepadamu. Aku sebetulnya menolong dia karena ingin membalas Budi Cici, kata Nasiyao Tiap, lalu ia duduk bersilah untuk memulai mengerahkan tenaga dalamnya pula, sebentar saja segera. Terlihat wajahnya menjadi merah, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan uap. B.E. Kun Hui merasa kagum melihat caranya gadis itu mengumpulkan tenaga dalamnya, dan ia yakin hanya orang yang telah memahami ilmu To'ap Pan Yuhian Kong dapat melakukan itu. Mungkin suhunya pun tak dapat menandinginya dalam ilmu To'ap Pan Yuhian Kong itu, pikirnya. Terlihat pula uap yang keluar dari tubuhnya Nasiyao Tiap makin lama makin tebal, dan setelah seperempat jam kemudian seluruh kamar itu telah diliputi uap yang keluar dari tubuhnya gadis itu. Tiba-liba ia letakkan kedua tinjunya di atas dadanya B.E. Kun Bu, dan lalu secepat kilat menotok jalan-jalan darah di bagian dada itu, tetapi kedua tinjunya tidak diangkat ia tetap tempelkan tinjunya di atas dadanya B.E. Kun Bu untuk secepat kilat menotok pula yang diulanginya sampai enam kali, dengan demikian berhasil membebaskan dua belas jalan-jalan darah yang terpenting di seluruh tubuhnya B.E. Kun Bu. Yang aneh ialah, tiap-tiap kali ia menotok dengan kedua tinjunya, uap di dalam ruang itu agak berkurang ia baru mengulangi totokannya setelah uap berkumpul lagi. Malam itu, Pek Yun Hui tidak tidur ia terus memperhatikan karena siau tiap menyembuhkan B.E. Kun Bu dengan perasaan kagum, berkali-kali ia ingin menghampiri tempat tidurnya B.E. Kun Bu untuk melihat keadaannya dari dekat, tetapi berkali-kali juga ia batalkan niatnya, karena khawatir mengganggu nasiau tiap. Kira-kira sejam kemudian setelah nasiau tiap berhasil membebaskan jalan-jalan darah yang terpenting di seluruh tubuhnya B.E. Kun Bu, tiba-tiba ia berseru, Pak Cici, dengan tenaga ajaibku aku telah berhasil membebaskan dua belas jalan-jalan darahnya yang penting, dan juga menyembuhkan luka-luka yang terus menyerang perkakas-perkakas di dalam tubuhnya. Dia harus beristirahat sebentar, dan aku akan menyembuhkan urat-urat sarafnya untuk membuat dia sadar. N.A. Siu tiap berhasil menolong B.E. Kun Bu Pak Yun Hui bertindak perlanan-lanan menghampiri tempat tidur dan menanya sambil tersenyum, Siu tiap moi-moi, bolehkah aku memeriksa denyutan jantungnya sekarang? Boleh. Tapi karena darahnya baru saja beredar, lebih baik dia tidak banyak bergerak, jawab N.A. Siu tiap. Lalu Pak Yun Hui merabah dadanya B.E. Kun Bu dengan tangan kanannya, betul saja jantungnya mulai berdenyut lagi seperti biasa. Siu tiap moi-moi, terima kasih, kau telah berhasil menolong jerwanya, dia pasti akan berterima kasih kepadamu, Pak Yun Hui berkata dengan girangnya. Tiba-tiba N.A. Siu tiap memotong, aku tidak ingin dia mengaturkan terima kasih kepadaku, aku menolong dia karena memandang kepada Cici. Sebetulnya Pak Yun Hui masih ada banyak omongan, akan tetapi setelah melihat sikap N.A. Siu tiap, ia hanya berkata, Tentu saja aku berterima kasih kepadamu. N.A. Siu tiap pejamkan kedua matanya, dan terlihat air matanya mengucur keluar. Ia berkata, sebelumnya ibuku menutup mata, dia telah memesan kepadaku bahwa aku jangan sayang seorang laki-laki, meskipun laki-laki itu seorang yang baik. Aku telah menolong dia, dan aku telah melanggar pesan ibuku. Oleh karena itu, setelah aku berhasil menyembuhkan dia, aku akan berpisah dari Cici untuk pergi kembali ke lembah Pek Hawa Kok agar aku dapat menangis di depan kubur ibuku. Pek Yun Hui menghibur, tapi ketika bibi Cui memberi pesan itu, ia sedang bersedih hati, sudah tentu pesannya itu. Tidak wajar kau tak boleh anggap semuanya beralasan Moe Moe adalah seorang yang cerdas, cobalah pikir masak-masak dengan otak yang dingin. N.A. Siu tiap belum menjawab, ketika di luar terdengar suara orang. Pek Yun Hui segera loncat dan ingin buka pintu, tetapi N.A. Siu tiap membentak, Cici, jangan buka pintu. Mengapa tidak boleh membuka pintu? Tanya Pek Yun Hui. N.A. Siu tiap mengawasi B.E. Kun Bu dan sambil menarik napasia berkata, luka-luka dalam tubuhnya baru saja sembuh, dan peredaran darahnya baru saja mulai lancar. Jika ada orang menerjang masuk ke dalam kamar ini, aku khawatir dia terkejut dan darahnya terhalang kembali sehingga jerih payah kita selama satu hari dan satu malam menjadi sia-sia belaka. Tetapi jika ada musuh datang ke sini, aku terpaksa harus keluar membantu, kata Pek Yun Hui. Jika Cici membuka pintu dan Li Cheng Lon datang masuk, dia hanya akan mempersulit usahaku untuk menyembuhkannya. N.A. Siu tiap menjelaskan. Ketika itu terdengar suara yang jelas dari Li Cheng Lon yang memanggil Pek Cici, ada musuh datang ke lembah Pek Yun Siap. Pek Yun Hui yang telah diperingatkan oleh N.A. Siu tiap tidak berani membuka pintu dan keluar, ia hanya menjerit dari dalam kamar. Bu Koko sedang dalam keadaan kritis, aku tak dapat keluar membantu menjaga musuh, kau harus menjaga agar musuh itu tidak masuk ke dalam goa. Li Cheng Lon lari menjaga jalan masuk ke dalam goa. Ketika Pek Yun Hui berbalik lagi, ia tampak N.A. Siu tiap sedang membebaskan urat-urat sarafnya B.E. Kun Bu. Dan caranya berlainan sekali dengan care yang ia pernah lakukan. N.A. Siu tiap menolong membebaskan urat-urat sarafnya B.E. Kun Bu selama dua jam baru berhenti, terlihat tegas akan keletihannya. Menampak itu, Pek Yun Hui merasa kasihan. Tiba-tiba N.A Siu tiap mengambil pisau belati yang ia taruh di dekat bantal kepala ketika B.E. Kun Bu mulai bergerak. Pek Yun Hui terkejut dan lalu mendebati N.A Siu tiap, tiap moi, apakah dia sudah sadar ia berbisik. Semua jalankan darah dan urat-urat sarafnya telah bebas. Sebentar beberapa jam lagi aku akan membantu dia memulihkan tenaga dalamnya dan setetusnya ia dapat mengumpulkan tenaga dalamnya sendiri. Mendengar kata-kata yang ramah dan sikap yang lunak itu, Pek Yun Hui seger mengerti bahwa dicekalnya pisau belati itu hanya sebagai tindakan pencegahan saja. Pek Yun Hui berkata tiap moi moai karena menolong dia, kau telah menjadi letih sekali. Sambil tersenyum N.A Siu tiap menjawab, aku dapat menolong jiwanya berkat ilmu Tuap Pan Yuhian Kong, ilmu tenaga dalam ajaib, yang aku telah dapat pelajarkan dari kitab-kitab Kui Goan Pai Cek. N.A Siu tiap tersenyum, aku tahu maksud Cici, Cici takut aku akan melukai dia dengan pisau belati ini, betulkah? Pek Yun Hui yang selalu jujur hanya mengangguk. Ia berkata, kau telah menerka Jitu, aku khawatir kau masih saja ingin menunaikan pesan ibumu untuk membunuh mati segala laki-laki yang kau sayang. N.A Siu tiap tidak menjawab, ia duduk di pinggir tempat tidur lalu Pek Yun Hui menggantikan ia memulihkan tenaga dalamnya B.E. Kun Bu. Sejenak kemudian N.A Siu tiap berkata, Cici, setelah kau berhasil memulihkan tenaga dalamnya kau harus segera angkat dia duduk. Pek Yun Hui hanya mengangguk dan tersenyum ia terus mengurut-urut tubuhnya B.E. Kun Bu. Pada suatu ketika B.E. Kun Bu membuka kedua matanya, dan Pek Yun Hui terkejut ia memberitahukan hal itu kepada N.A Siu tiap. Cici, dia sudah mulai sadar ayo terus-urut, dan aku membantu kata N.A Siu tiap. Segera Pek Yun Hui merasa bahwa telapak tangannya N.A Siu tiap yang ditaruh di punggungnya sangat hangat, dan hawa yang hangat itu dirasakan seperti juga aliran listrik. Pek Yun Hui berpikir, tenaga dalam ajaibnya ini betul-betul hebat mungkin guruku pun tak akan dapat menandinginya. Segera juga terlihat mukanya B.E. Kun Bu, yang tadinya pucat perlahan-lahan menjadi merah, hidungnya bergerak, dadanya berdenyut-denyut lebih cepat, dan setelah menarik napas panjang, kedua matanya terbuka dan mengawasi Pek Yun Hui. N.A Siu tiap berbisik, N.A, sekarang Cici harus membantu angkat dia agar dia dapat duduk. Belum lagi ucapannya selesai, B.E. Kun Bu sudah mulai bergerak, dan kedua tangannya meronta-ronta, mukanya sangat merah, agaknya ia hendak muntah-muntah. Pek Yun Hui menjadi terpesona, tetapi N.A Siu tiap segera memegang rat-rat kedua bahunya B.E. Kun Bu. Dengan kedua mata membelalak ia berkata, Cici, dia telah tertolong sebentar lagi dia akan sadar tapi kita masih harus membantu dia mengerahkan tenaga dalamnya selama lebih kurang dua jam. Aku akan tahan dia jangan sampai dia meronta, dan Cici harus duduk di sampingku mengawasi segala perubahan. Lalu dengan satu telapak tangan ia tahan B.E. Kun Bu dan tangan lainnya mengambil pisau belatinya, ia melakukan segala pertolongan itu dengan tenang dan cerdas, sedangkan Pek Yun Hui yang menyaksikan segala perubahan-perubahan atas dirinya B.E. Kun Bu menjadi agak gelisah. B.E. Kun Bu tak dapat meronta lagi, ia memejamkan matanya lagi, tapi ia dapat bernapas dengan wajar seolah-olah seorang yang sedang tidur dengan nyenyak. Demikian kedua gadis berusaha keras menolong jiwanya B.E. Kun Bu, dan entah sudah berapa lama ketika terdengar lagi suara Li Cheng Lo di luar kamar, meskipun kah sahabat karibnya Bu Koko, kau tak diperkenankan masuk. Terdengar jawaban yang mengejek, mengapa tidak boleh masuk? Sebab di dalam kamar itu Pek Cici sedang sibuk menolong Bu Koko, aku pun tak diperkenankan masuk ke dalam. Mendengar jawaban Li Cheng Leun itu, Pek Yun Hui terperanjat. Lalu terdengar Pang Siu Wia yang memperingatkannya, kamar itu adalah kamar majikanku, kau tak dapat masuk. Mendengar suara Pang Siu Wia itu, kekhawatirannya Pek Yun Hui menjadi sedikit lega, ia berpikir, Pang Siu Wia mempunyai banyak pengalaman, dan telah mengetahui segala tipu muslihat dari banyak jago-jago silat meskipun Co Hyong cerdik dia tak akan luput dari pengawasannya. Terdengar lagi Li Cheng Leun berkata, Cici, janganlah perlakukan dia demikian dia adalah sahabat Bu Koko. Co Hyong tertawa gelak-gelak dan menanyai Bu Kokomu dilukai oleh siapakah? Mendengar pertanyaan itu, Pek Yun Hui memaki di dalam hatinya, hektometerkau betul-betul busuk dan cerdik. Ketika itu, tiba-tiba Nasyao Tiap memegang pisau belati di depan dadanya B.E. Kun Bu seolah-olah hendak menikam, kedua matanya mengawasi B.E. Kun Bu dengan beringas. Dengan cemas Pek Yun Hui menanya, Moi-moi, apakah dia telah berbuat tak sopan terhadap Renu? Tidak jawab Nasyao Tiap, dia akan lekas menjadi sadar. Dan jika dia melihat pisau belati terhunus ini, dia tentu menjadi kaget dan tak berani berbuat sesuatu yang tak sopan, bukan? Pek Yun Hui menarik napas lega dan berkata lagi, Jika kau terpaksa menikam dia, sudilah memberitahukan aku. Sebelum Nasyao Tiap menjawab, di luar terdengar lagi suaranya Co Hyong, Jika B.E. Heng menderita luka parah, aku sebagai kawan karibnya, mengapa tidak boleh masuk? Pek Yun Hui telah menebak bahwa Li Cheng Long yang jujur telah memberitahukan tentang lukanya B.E. Kun Bu kepada Co Hyong, harus diketahui bahwa ketika Pek Yun Hui menolong B.E. Kun Bu di pegunungan geronisan dari tangannya Co Hyong yang ingin mengubur B.E. Kun Bu hidup-hidup, Pek Yun Hui tak pernah menceritakan hal itu kepada Li Cheng Long sehingga Li Cheng Long tidak mengetahui betapa kejamnya Co Hyong. Terdengar lagi Li Cheng Long menarik nafas lalu berkata, kau sebagai kawannya Bu Koko, tentu saja boleh menengoki keadaannya, tapi sekarang Bu Koko sedang diobati, dia tak dapat diganggu Pek Cici telah memberitahukan aku bahwa Bu Koko harus diobati selama 3 hari 3 malam. Jika kau ingin tengok dia, kau harus bersabar untuk menunggu 3 hari, jika kau sekarang memaksa masuk, bukan saja kau dapat membahayakan Bu Koko, kau juga akan membuat gusar Pek Cici, dengan terperanjat Co Hyong berseru, hah, dia terluka demikian parah, masihkah dapat diobati sambil tertawa Li Cheng Long berkata, Pek Ciciku memiliki ilmu yang sakti, dia dapat menyembuhkan dan menolong Bu Koko. Rupanya Pang Siu Ye telah dapat menyelami akan kebusukan hatinya Co Hyong, maka ia berkata sambil mengejek, kau mengapa demikian dulu? Kau tak dapat mengerti penjelasan atau keterangan orang. Li Xio Chia telah menjelaskan bahwa B.E. Kun Bu harus tenang tidak boleh diganggu. Tapi kau masih juga mendesak minta masuk. Jangankan di dalam kamar ada orang, meskipun tidak ada orang pun, kau tak berhak masuk ke dalam. Co Hyong yang kejam itu dan yakin bahwa ilmu silatnya tinggi menjawab sambil mengejek, ada apakah kau melarang aku masuk? Jika, aku memaksanya masuk juga, aku ingin lihat apa yang kau akan perbuat. Ha, ha tertawa Pang Siu Ye, kau boleh rasai pasir beracun ku dulu. Li Cheng Lon yang menyaksikan kedua orang itu semakin bertegang, ia berusaha meredakannya kalian jangan berselisih di sini. Jika kau ingin tengok bu koko, kau harus tunggu dua hari lagi. Lalu terdengar tindakan kaki yang makin lama makin menjauh. Rupanya mereka telah berlalu dari luar kamar Pek Yun Hui yang telah mendengar bahwa Li Cheng Lon minta Co Hyong tunggu dua hari lagi, berpikir ai. Li Cheng Lon. Li Cheng Lon. Mengapa kau tak dapat melihat bahwa Co Hyong itu adalah satu manusia yang kejam dan busuk? Dengan ilmu silatnya yang tinggi dia telah datang ke sini, dia pasti datang dengan maksud yang busuk, kau minta dia menunggu di sini dua hari lagi, sama juga kau mengundang maut ke dalam rumah. Ketika itu B.E. Kun Bu sudah duduk di atas tempat tidurnya dengan kedua matanya terbuka lebar, seolah-olah orang baru sadar dari pingsannya. Dengan pisau belati terhunus di depan dadanya, Nasyao tiap berkata kepadanya, tenaga dalammu belum pulih, kami harus membantu kau mengerahkan itu. Ayo, kau lekas-lekas pejamkan matamu dan berusaha mengerahkan tenaga dalammu dengan bantuan kami, jika kau dapat melakukan itu selama empat jam, kau akan sudah sembuh, dan semua tenaga dalammu pulih kembali. Ucapan itu dikeluarkan dengan tegas, tetapi dengan nada yang mengancam sikap itulah yang membuat Pek Yun Hoi gelisah. Setelah B.E. Kun Bu membuka kedua matanya, ia mengawasi Nasyao tiap yang berada di hadapannya, kemudian menatap Pek Yun Hoi, ia tersenyum, dan baru saja ia ingin membuka mulutnya untuk bicara, lantas Nasyao tiap mengancam ia untuk lekas-lekas memejamkan kedua matanya, Ayo, tutup matamu jika tidak ingin mati. Mulailah kerahkan tenaga dalammu. Sebetulnya B.E. Kun Bu ingin bicara kepada Pek Yun Hoi, tetapi ancaman Nasyao tiap membuat ia tak berdaya, ia hanya pejamkan kedua matanya lagi, dan berusaha mengerahkan tenaga dalamnya, setelah mendengar ancaman dan melihat pisau belati terhunus di dadanya. Pek Yun Hoi tidak sampai hati melihat Nasyao tiap demikian galaknya terhadap B.E. Kun Bu, ia berkata dengan bisik-bisik, tiap moi-moi, dia telah lama tak sadarkan diri. Meskipun dia telah sadar, akan tetapi semangatnya belum kumpul. Kau terlampau galak terhadap dia. Setelah mendengar peringatan itu, Nasyao tiap makin beringas, ia tekan pisau belatinya pada dadanya B.E. Kun Bu sehingga keluar darah. Pek Yun Hoi berusaha pegang pergelangan tangannya Nasyao tiap, tetapi Nasyao tiap lebih cepat menarik kembali tangannya. Ketika itu B.E. Kun Bu telah memejamkan kedua matanya, dadanya berdenyut cepat, dan seluruh tubuhnya bergetar karena ia sedang menuruti petunjuk Nasyao tiap mengerahkan tenaga dalamnya. Lalu Nasyao tiap duduk kembali di pinggir tempat tidur dan taruh lagi pisau belatinya di sisi bantal kepalanya. Sambil mengawasi Pek Yun Hoi ia berkata, jika dia membuka mulut bicara atau terus memandangi kita, mungkin dia lupa. Mengerahkan tenaga dalamnya dan jalan-jalan darahnya akan menjadi mampet lagi, dengan demikian jerih payah kita selama dua hari dua malam menjadi sia-sia belaka. Tetapi apakah artinya darah yang keluar karena tikaman? Sambil tersenyum Nasyao tiap menjawab, aku sengaja menikamnya agar dia tidak berani membandel luka itu pun tak ada artinya, aku harap Cici tidak buat pikiran. Pek Yun Hoi tidak menanya lagi, ia pun duduk mengawasi perubahan yang sedang berlangsung di tubuhnya B.E. Kun Bu. Demikianlah kedua gadis itu menunggu dengan sabar sambil matanya terus mengawasi B.E. Kun Bu. Setelah selang hampir satu jam, Nasyao tiap mulai memijat tengkuk lehernya B.E. Kun Bu. Segera B.E. Kun Bu menarik napas panjang sebelum ia membuka matanya. Tiba-tiba B.E. Kun Bu bangun dan meloncat turun dari tempat tidurnya, Pek Yun Hoi lekas-tekas menahannya sambil berkata, kau baru saja sembuh, kau tidak boleh bangun, itulah Nasyao tiap. Yang telah menolong kau. Ayo, lekas-lekas mengaturkan terima kasih kepadanya lalu ia tarik tangannya B.E. Kun Bu di bawah ke depannya Nasyao tiap. Tetapi Nasyao tiap menghadapi B.E. Kun Bu dengan beringas sambil memegangi pisau belatinya. Sambil tersenyum, Pek Yun Hoi berkata, tiap moi-moi, ketika bibi Cui masih hidup, dia sayang aku seperti anak kandungnya, selama 10 tahun lebih ini aku senantiasa ingat akan kasih sayangnya, bagaimanakah jika beberapa hari lagi kita bersama-sama pergi ke kuburannya, untuk mengaturkan terima kasihku di hadapan rohnya? Nasyao tiap taruh kembali pisau belatinya dan menundukkan kepalanya. Terlihat pula irah matanya mengucur lalu ia berlutut di hadapan Pek Yun Hoi serta berkata, aku bersalah, dan aku rela dihukum oleh Kong Chu. Lekas-lekas Pek Yun Hoi mengangkat bangun, dan memeluknya sambil berkata, lebumu seperti juga ibu kandungku, seterusnya kita harus menjadi saudara kandung aku lebih tua darimu, dan kau harus panggil aku Cici, lagi pula ayahmu adalah guruku, seterusnya kau tak boleh panggil aku Kong Chu lagi, aku adalah Cicimu. Lalu dengan mengawasi B.E. Kun Bu ia membentak, Hai, kau mengapa diam saja? Dia sudah menolong jiwamu dengan telah mengeluarkan banyak tenaga, kau masih juga belum mengaturkan terima kasih kepadanya. B.E. Kun Bu lalu berlutut di hadapan Nasyao Tiap Seraya berkata, aku B.E. Kun Bu mengaturkan banyak-banyak terima kasih karena Syo Chia telah menolong jiwaku. Tanpa mengawasi B.E. Kun Bu, Nasyao Tiap menjawab aku menolong kau karena Pak Cici. B.E. Kun Bu terperanjat mendengar jawaban itu, ia bangun dan jalan ke sudut kamar. Lalu Pak Cici ajak Nasyao Tiap duduk di tempat tidur dan dengan ramah ia berkata, Tiap Moi, aku harap kau pandang aku dan tidak menyesal karena kau telah menolong jiwanya. Sebetulnya ia ingin memela B.E. Kun Bu tetapi, setelah melihat sikapnya Nasyao Tiap, ia tidak meneruskan. Nasyao Tiap bangun dari tempat duduknya dan berkata, Cici setelah dia dapat beristirahat sebentar, dia akan menjadi sembuh betul. Aku ingin keluar memerintahkan Bujang-Bujangku untuk memikin persiapan kembali ke lembah Pek Kawa Kok. Pek Yun Hui terperanjat mendengar ucapan itu. Sambil tersenyum ia berkata, Tiap Moi, kini di lembah Pek Yun Siat telah datang banyak musuh. Aku hendak keluar memeriksanya. Kau boleh tunggu di dalam kamar ini mengajarkan B.E. Kun Bu ilmu mengumpulkan semangat. Nasyao Tiap menoleh kepada B.E. Kun Bu yang sedang berdiri di suatu sudut kamar itu seperti seorang dungu, melihat sikapnya itu, ia menjadi kaseham lalu dengan ramah. Ia berkata, Kau hanya perlu duduk beristirahat sebentar, segera kau akan menjadi sembuh betul. Sementara itu, kau harus mengerahkan tenaga dalammu untuk mengumpulkan semangatmu. Pek Yun Hui menghampiri B.E. Kun Bu. Ayo, kau turut melaksanakan petunjuk-petunjuknya sebentar lagi aku akan ajak Li Cheng Lo datang melihat kau. B.E. Kun Bu tersenyum, dan ia segera duduk di lantai melaksanakan petunjuk-petunjuknya Nasyao Tiap. Sebetulnya Pek Yun Hui ingin suruh B.E. Kun Bu duduk di atas tempat tidurnya, tetapi ia merasa malu mengatakan itu di hadapannya Nasyao Tiap, ia hanya menarik tangannya Nasyao Tiap untuk diajak keluar dari kamar itu bersama ia. Dengan pertolongan Nasyao Tiap yang menggunakan ilmu To'ap Pan Yuhian Kong, B.E. Kun Bu telah luput dari maut, luka yang disebabkan perbuatan Cho Hyong dengan ilmu Taiki Kong-nya juga telah disembuhkan oleh ilmu Pun Sin Chin Ki, tenaga ajaib dari semangat dalam, dari Nasyao Tiap. Maka setelah ia beristirahat mengerahkan tenaga dalamnya untuk memulihkan semangatnya, ia telah sembuh betul baru saja ia membuka kedua matanya, ia dibikin kaget oleh berkelebatnya bayangan orang setelah pintu kamar ditendang terbuka, lalu di hadapannya tampak Cho Hyong yang berdiri dengan wajah berseri-seri. Cho Hyong menatap B.E. Kun Bu, dan kemudian sambil tertawa ia berkata, B.E. Eng betul-betul beruntung, aku tak menduga bisa bertemu lagi. B.E. Kun Bu menarik napas panjang sambil bangun dari lantai, selama satu tahun belakangan ini, aku merasa seperti sudah seratus tahun, aku telah menjumpai banyak sekali rintangan-rintangan, jika aku pikir sekarang, aku seperti juga. Pengah bermimpi, ia berhenti, lalu menanya Cho Hyong, Cho Heng, bukankah kita pernah berjumpa di pegunungan Gero Nisan? Di situ aku ingat aku telah terluka, kata B.E. Kun Bu. Cho Hyong yang pintar tetapi busuk lalu tersenyum dan berkata, betul, betul, ketika itu B.E. Eng sedang ditawan oleh seorang wanita berpakaian hitam, dan, aku pernah bertarung melawan wanita itu. Wanita berpakaian hitam itu adalah Giyok Siu Sian Chu yang terkenal di kalangan Kang Ou, Cho Heng mungkin bukan tandingannya, kata B.E. Kun Bu. Melihat bahwa B.E. Kun Bu tidak menaruh curiga kepadanya, dan karena yakin bahwa B.E. Kun Bu tidak ingat lagi tentang peristiwa-peristiwa setelah dia pingsan, maka jawabnya Cho Hyong dengan berlanggak, Ya, aku pun merasa malu tak dapat melawan seorang wanita yang telah terluka dan aku telah dipukul jatuh terjerumus ke dalam suatu telaga. Giyok Siu Sian Chu sangat terkenal lihai ilmu silatnya, Jika Cho Heng kalah melawan dia, Cho Heng tak usah merasa malu. Kalah atau menang bagiku tidak menjadi soal, kata Cho Hyong, berkata dengan wajan. Karena hendak menolong aku, Cho Heng telah kecebur ke dalam telaga, meskipun Cho Heng tak berhasil menolongnya, akan tetapi aku sangat berterima kasih. Cho Hyong tersenyum, lalu berkata lagi, Barusan Li Sumoimu telah memberitahukan bahwa B.E. Heng telah menderita luka parah, aku hanya dapat menunggu di luar dengan hati cemas. Aku hanya perlu beristirahat sedikit lagi, dan kita segera boleh keluar mencari tempat untuk berakap-cakap, kata B.E. Kun Bu. Selagi Cho Heng hendak berkata pula terdengar suaranya B.E. Kun Huy di luar yang mengatakan hektometer. Orang yang berpakaian demikian, dan yang hatinya sangat buruk itu. Leon Muai lain kali jangan sembelarangan beritahukan hal-hal yang sebenarnya. Kau harus hati-hati menghadapi manusia yang jahat itu. Tapi dia adalah kawannya Bu Koko. Aku harus layani dia, terdengar kata-katanya Li Cheng Leon. Namun, perakapan kedua gadis itu makin lama makin dekat terdengarnya, Cho Heng lalu loncat di belakangnya B.E. Kun Bu, dan sambil mengangkat tinjunya ia berseru, B.E. Heng, biarlah aku menolong membebaskan jalan darahmu di punggung. Baru saja ia ucapkan perkataan itu, lalu pintu terbuka, dan Pek Yun Hui lari masuk. Ia terkejut melihat Cho Heng ingin menjotos punggungnya B.E. Kun Bu. Harus diketahui bahwa jalan darah di punggung adalah satu dari kedua belas jalan-jalan darah yang sangat berbahaya, satu jotosan yang jitu saja dapat membunuh mati B.E. Kun Bu. Melihat Pek Yun Hui terperanjat Cho Heng tertawa gelak-gelak dan berkata, B.E. Heng rupanya sudah sembuh, hanya satu jotosan di punggung ini, maka kau akan sembuh betul. Hektometer. Kau jangan berlagak bentak Pek Yun Hui. Kau hanya pura-pura ingin menolong. Cho Heng mengawasi Pek Yun Hui yang sekarang telah mengenakan pakaian perempuan Cho Heng yang bermata keranjang tertarik oleh potongan tubuhnya yang langsing dan wajahnya yang cantik. Untuk sementara waktu Cho Heng telah lupa bahwa ia sedang menghadapi satu musuh yang sangat membenci padanya. Dengan gerak yang sangat lincah Pek Yun Hui loncat ke sampingnya Cho Heng dengan maksud memukulnya, tetapi ketika melihat Cho Heng menekan punggungnya B.E. Kun Bu, ia segera batalkan maksudnya, dan loncat mundur Riyagi. Sambil mengejek Cho Heng berkata, satu jotosan di punggung ini dapat segera menyembuhkan B.E. Heng. Maka itu, janganlah kau coba-coba mengganggu aku. Tin Ju yang ditekan di punggungnya membuat B.E. Kun Bu merasa sakit. Ia lekasi ekas mengerahkan tenaga dalamnya menahan sakit itu sambil memejamkan kedua matanya, dan sejenak kemudian ia baru merasa seluruh tubuhnya menjadi hangat, dan sakit tersebut mulai lenyap. Pek Yun Hui pernah bertempur melawan Cho Heng dua kali, ia yakin bahwa ilmu silatnya Cho Heng lebih tinggi daripada B.E. Kun Bu. Kini tinjunya Jahanam itu ditekan di punggung B.E. Kun Bu. Jika ia menyerang, B.E. Kun Bu pasti dibunuh oleh Cho Heng, karena khawatir akan jiwanya B.E. Kun Bu. Maka ia mengalah sambil berkata, jika kau tidak melukai dia, aku rela berunding dengan kau. Dengan kesempatan itu, Cho Heng berkata sambil tersenyum, ke satu, aku minta kau tidak mengorek-mengorek peristiwa yang lampau untuk menghindarkan salah faham. Baik, jawab Pek Yun Hui, tetapi syarat itu harus diberi batas tempo. Ya, aku beri jangka waktu satu bulan, kata Cho Heng, dan kedua, dalam jangka waktu satu bulan ini, kita tak boleh saling menyinggung. Apakah kau tidak bermaksud berlalu dari sini? Tanya Pek Yun Hui. Betul jawab Cho Heng, aku bermaksud berdiam di sini selama satu bulan, dan kita dapat bermain-main bersama-sama di sini selama satu bulan itu, bukan? Melihat sikapnya yang kurang ajar dan mendengar rejekannya Cho Heng itu, Pek Yun Hui menjadi gusar dan hendak memukulnya. Tetapi mengingat jiwanya B.E. Kun Bu yang terancam. Pek Yun Hui terpaksa mengalah. Baiklah jawabnya. Dengan tertawa gelak-gelak Cho Heng mengangkat tinjunya dan B.E. Kun Bu pun segera merasa napasnya menjadi lega. Harus diketahui bahwa Cho Heng sekarang sudah beda jauh sekali daripada Cho Heng dulu, sebelum dia dapat belajar dari Kok Yee Tai Su yang dia telah bunuh mati dengan kejam. B.E. Kun Bu membuka kedua matanya, dan melihat Pek Yun Hui berdiri di dekat ia. Sambil tersenyum ia berkata, aku merasa aku sekarang betul-betul sembuh. Pang Siu Wee menjaga Cho Heng seorang diri. Sebelum Pek Yun Hui menjawab, Cho Heng telah berkata, luka-luka B.E. Eng sudah sembuh betul kau hanya perlu beristirahat beberapa hari saja, dan segera akan dapat menjadi jago lagi. H. 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 B.E. Kun Bu yang belum kumpul betul semangatnya, ketika Cho Heng menekan tinjunya di atas punggungnya, mengira Cho Heng telah membantu mengobati padanya, karena setelah tinju tersebut diangkat, ia segera merasa reda dan lega, maka ia berkata, Jika Cho Heng tak membantu, mungkin aku tidak demikian cepat sembuhnya, terima kasih. Cho Heng menyangir aku hanya berbuat selayaknya sebagai seorang kawan. B. E. Kun Bu melanjutkan kali ini aku telah menderita luka parah, jika tidak ada Pek Cici yang datang menolong, aku tak dapat hidup. Kau harus berterima kasih kepada Nasyao Tiap, tanpa dia yang menolong, aku tak berdaya, kau berhutang jiwa terhadap Nasyao Tiap, kata Yun Hui. B. E. Kun Bu ingat akan sikap yang dingin dari Nasyao Tiap, maka ia hanya menundukkan kepalanya. Untuk sementara waktu keadaan di dalam kamar itu sunyi senyap, lalu Cho Heng mengejek lagi, Nah, aku mewakili B. E. Heng mengaturkan terima kasih atas pertolongan Pek Xio Chia Iap pun mengangkat kedua tangannya dan menyojak kepada Pek Yun Hui. Pek Yun Hui merasa jemuh sekali melihat lagaknya manusia yang busuk itu ia membentak, Fui janganlah kau berlagak kelak jika ada kesempatan, aku akan memberitahukan perbuatan-perbuatan busukmu kepadanya. Bentakan tersebut hanya dijawab dengan tertawa gelak-gelak. Ketika itu Licheng Lo juga sudah masuk ke dalam dan lari menubruk B. E. Kun Bu seraya berseru, Bu Koko, kau sudah sembuh selama hampir satu bulan. Ia selalu khawatir penderitaannya B. E. Kun Bu. Maka ketika melihat B. E. Kun Bu sudah sembuh, bukan main girangnya, Ia duduk di samping B. E. Kun Bu, dan air matanya mengucur deras sekali. Ia pegangi kedua tangannya B. E. Kun Bu sambil berkata, Jika kau tidak sembuh dan tak dapat hidup, aku dan Pek Cici akan menyertai kau bersama, dan kita masih juga dapat melihat kau setiap hari. B. E. Kun Bu mengusap-usap rambutnya Licheng Lo dan berkata sambil tersenyum, A. E. Aku telah membuat kau turut menderita juga. Licheng Lo sekair matanya, lalu menjawab, Aku tidak letih, tetapi Pek Cici menjadi letih sekali, untuk menolong kau. Pek Cici harus bertarung melawan banyak musuh, tanpa pertolongannya, mungkin kau sudah mati. Choh Yong yang berdiri dekat mereka dan menyaksikan betapa mesranya Licheng Lo melayani B. E. Kun Bu merasa iri hati, meskipun ia bermaksud membunuh mati B. E. Kun Bu, tetapi wajahnya tetap tenang. B. E. Kun Bu menoleh kepada Pek Yun Hui dan berkata, Pek Cici, kau telah berulang kali menolong aku. Aku khawatir aku tak dapat membalas budimu yang sebesar itu. Pek Yun Hui hanya tersenyum meskipun ada banyak perkataan yang ia ingin ucapkan. Tetapi B. E. Eng menderita luka tidak perlu ma, aku sebagai kawan karibnya. Choh Yong mengejek. Pek Yun Hui meneruskan, telat mencelakakan dia bukan? Jika aku pandai, aku tentu berhasil menolong dia keluar dari pegunungan Gergonisan, kata Choh Yong. Jangan bilang kawan lagi bentak Pek Yun Hui. Betul aku telah berjanji tak saling menyinggung selama satu bulan, tetapi kau harus hati-hati jika kau berbuat sesuatu yang gila-gilaan di Pek Yun siat ini kau. Jangan kira kau dapat keluar hidup-hidup dari pegunungan Keacongsan ini. Choh Yong tetap menantang, aku hanya khawatir kau tak mampu membunuh mati aku. B. E. Kun Bu merasa gelisah, dan ia berusaha meredakan, Choh Yong telah datang sebagai tamu. Pek Xio Chia, aku minta kau pandang aku, dan jangan terlampau beringas. Pek Yun Hui menarik nafas dan memperingatkan B. E. Kun Bu, aku hanya minta kau berhati-hati terhadapnya, jangan sampai dianiaya lagi. B. E. Kun Bu yang telah mengetahui wataknya Pek Yun Hui, setelah mendengar peringatan itu, lalu mengawasi Choh Yong. Tetapi Choh Yong masih tetap tenang, dan sambil tersenyum ia berkata, aku dan B. E. Eng tetap sahabat sebagaimana sediakala, aku dengan tak menghiraukan perjalanan yang jauh telah datang menengokai kau. Tetapi Pek Xio Chia mengucapkan kata-kata yang menusuk hati, sebetulnya apa maksudnya? Kita di kalangan Bulim selalu mentaati. Janji, bukan ia sengaja mengucapkan itu untuk mengejek Pek Yun Hui akan janjinya, dan untuk mencegah Pek Yun Hui membuka semua kebusukannya. Lalu Pek Yun Hui tarik tangannya Li Cheng Lo dan diajaknya keluar di dekat pintu ia berbalik dan berkata kepada B. E. Kun Bu, kau harus berhati-hati. Paling baik kau jangan berlalu dari kamar. B. E. Kun Bu memperhatikan sikap dan pesannya Pek Yun Hui yang sangat benci Choh Yong, dan ia pun menjadi waspada. Setelah kedua gadis itu berlalu, sambil tertawa Choh Yong berkata, B. E. Eng, kau tak usah khawatir terhadap aku. Ia berhenti sejenak, lalu menanyai kamar ini sangat rapi. Kamar siapakah ini? Dengan perasaan malu B. E. Kun Bu menjawab, aku telah menderita luka parah, dan telah dibawa ke dalam kamar ini. Kamar ini adalah kamarnya Pek Xio Chia. Jika ia rela mengobati kau di dalam kamarnya, ia tentu telah jatuh hati terhadapmu, kata Choh Yong menyindir. Ia berhenti ketika ia melihat sebuah kotak dari batu giyok di atas tempat tidur. Ia berpikir di dalam kotak itu pasti tersimpan barang yang berharga. Aku harus mencari akal mengambil. B. E. Kun Bu menjadi merah mukanya ketika Choh Yong mengatakan bahwa Pek Yun Hui telah jatuh hati kepadanya, tapi ia tak perhatikan matanya Choh Yong yang menatap kotak batu giyok. Ia menjadi bisu sebentar, lalu ia menanya, Choh Heng, Su Ciku, Lyok Giok Pin, sekarang ada di manakah? Choh Yong telah siap dengan jawabannya, dia sedang bersembunyi di luar puncak Pek Yun siat ini. Ia mengharapkan kau dapat menengoki dia. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan lagak kecewa, tapi mungkin ia tak mempunyai harapan itu. B. E. Kun Bu mengerutkan kening. Mengapa dia tak mempunyai harapan? Aku dapat segera pergi menengoki dia sekarang juga kata B. E. Kun Bu kemudian. Dengan dirangnya Choh Yong berkata, dengan melalui banyak kerintangan dan bahaya aku datang menengok kau yang menderita luka parah dan maksud kedua ialah, karena dia minta aku memberitahukan kepadamu bahwa dia ingin menjumpai kau untuk penghabisan kali. Keterangan yang palsu itu segera terlihat hasilnya B. E. Kun Bu nampaknya terperanjat dan menanya dengan perasaan heran, mengapa untuk penghabisan kali? Dengan menghala nafas Choh Yong berlagak bersedih hati, betul untuk penghabisan kali, jika aku tidak mencegah ia telah membunuh diri jawabnya. B. E. Kun Bu yang kena diabui menjadi sedih ia tundukkan kepalanya untuk berpikir. Kemudian ia berkata, Leong Suci sangat sederhana, aku minta kau perlakukan dia dengan kasih sayang. Sudah tentu. Kau tak usah mengatakannya pula tetapi aku tak bisa selalu mencegah maksudnya untuk membunuh diri. Jawab Choh Yong pura-pura. Karena kau, dia telah melanggar peraturan Partai Kun Lun, dan melarikan diri mengikuti kau, kata B. E. Kun Bu. Jika dia tidak tergila-gila kepadamu, dia tak akan melakukan perbuatan yang nekat itu. Karena dia melanggar peraturan Partai Kun Lun dan melarikan diri, dia menjadi ketakutan selalu. Partai Kun Lun yang terkenal sebagai salah satu sembilan partai silat yang sangat dimalui di kalangan Keng Ou pada dewasa ini, tentu tak akan memberi ampun kepadanya. Kau sebagai murid Partai Kun Lun mungkin juga diperintahkan untuk menangkap dia, berkata Choh Yong. D. E. Kun Bu berpikir jika aku diperintahkan oleh guru untuk menangkapnya, aku harus melakukannya, lalu ia berkata, jika guruku memerintahkan aku menangkapnya, aku tentu tak dapat menolak. Tetapi sampai sekarang aku belum diperintahkan untuk menangkapnya, oleh karena itu, anggap saja aku tidak mengetahui urusan ini. Menurut pendapatku, lebih baik kau lekas-lekas bawa dia pergi. Oh, jadinya kau tidak ingin melihat dia lagi tanya Choh Yong. Teguran ini menggelisahkan hatinya B. E. Kun Bu. Ia menjawab, aku minta kau memberitahukan kepadanya bahwa karena satu alasan, aku tak dapat menengoki dia. Baiklah, jawab Choh Yong, aku akan beritahukan ini kepadanya sebelumnya ia menghabiskan jiwanya. Ketika itu Li Cheng Lon telah masuk lagi membawa makanan ia taruh semua makanan itu di depannya B. E. Kun Bu Seraya berkata, semua makanan ini dibuat oleh Pak Cici, dan dia pesan kau jangan makan terlampau kenyang-kenyang. Li Cheng Lon mengawasi Choh Yong sejenak, lalu berkata dengan wajan Pak Cici kata bahwa kau adalah seorang yang jahat, dan aku harus waspadat terhadap kau, tetapi kau baik sekali terhadap Bu Koko, jika aku tak bersikap ramah lerhadapmu, aku merasa tidak enak. Choh Yong menyengir dan menjawab, mungkin Pak Cici mu mengatakan hal yang benar. Aku Choh Yong pun tidak suka orang mengatakan aku seorang baik. Jika dia dapat menceritakan perbuatan-perbuatan busuk yang kau telah lakukan, aku baru peraya perkataannya. Tetapi sehingga seorang, aku tak dapat melihat kebusukanmu, kata Li Cheng Lon.